Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Setelah menjalani masa hukuman dan dinyatakan bebas dari lapas perempuan kelas 2 Akerobokan, Heather Louise Mack diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus, TPI Ngurah Rai, untuk tindakan administratif ke imigrasia. Louise Mack ditempatkan di rumah detensi imigrasi dan pasar untuk menunggu pendeportasian sejak 29 Oktober hingga 2 November 2021. Akhirnya, Heather Louise Mack beserta anaknya dideportasi pada Selasa dengan pengawalan ketat dari pihak Rudenim Denpasar, Kepolisian dan Federal Bureau of Investigation atau FBI melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Heather Louise Mack berangkat dari Rudenim Denpasar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan saudara Heather Louise, tadi malam, tanggal 2, tepatnya, sudah tanggal 2 November 2021, sudah dideportasi dari Bali, yaitu dengan pesawat Garuda ke Jakarta, dan dari Jakarta menuju Amerika. Dari Bali dikawar oleh petugas imigrasi dan juga dari kepolisian. Nah, dari Jakarta terbang menuju Cikago transit di Ingen, Korea dengan menggunakan pesawat Delta Airline. Sebelumnya diketahui, Heather datang ke Indonesia pada 4 Agustus 2014 silam melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali dengan visa bebas kunjunga. Ia ditangkap Polsek Kuta atas pembunuhan terhadap ibu kandungnya, Sheila Von Weiss Mack di St. Regis Hotel Nusa Dua, Badung. Akibat kejadian itu, Heather Louise Mack dikenakan pidana 10 tahun berdasarkan putusan pengadilan Negeri Denpasar pada 9 Juli 2015. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.